Ah, udah on? Saya banyak sekali pertanyaan dari whatsapp-wasapp ke saya gitu karena mungkin sekarang musim hujan gitu ya Ini banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana menghilangkan ding-ding lembab Ini sebetulnya susah-susah gampang yang menghilangkan ding-ding lembab ini Kadang-kadang kita hanya mengecat kemudian atau membersihkan mengecat sudah selesai Kadang-kadang kita sudah perbaiki semaksimal mungkin tetapi itu muncul lagi-muncul lagi Mungkin masalahnya tidak ketemu Nah disini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan ding-ding lembab di bangunan yang sudah ada atau masih dalam perencanaan Nah yang pertama, saya sudah catat disini, takut salah Kalau ada asap pasti ada api, jadi anda harus mengecek dulu sumber dari kelembabannya Yang pertama mungkin dilihat bisa dari talang atau dari eksterior Atau salah istilahnya waterproof ding-ding luarnya, tampias, kemudian air tanahnya tinggi Nah itu sumber-sumber air tersebut berbeda juga cara menyelesaikan masalahnya gitu ya Misalnya dari luar karena tampias ya anda bisa tinggal waterproof gitu Kemudian apabila dari talang, ya talangnya harus diperbaiki seperti itu Jadi yang pertama adalah harus tahu dulu sumber airnya supaya selesai gitu, nggak bolak-balik Nah perbaikannya pun ada dua Yang pertama yang ringan, ya itu cukup menghamplas Kemudian mengecat ulang, menggunakan cat yang primernya bagus Kemudian juga ada juga yang memberikan tips menggunakan kaporit katanya Jadi supaya jamur-jamurnya hilang Tapi menghilangkan lebab atau tidak ya, itu menghilangkan jamur mungkin ya Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ya Yang ketiga adalah perbaikan yang cukup banyak Misalnya karena lebabnya tidak hilang-hilang Kita perlu juga mengganti plasterannya Jadi mengupas seluruh ding-ding Kemudian mungkin biasanya dinding-dinding yang lebab itu dinding-dinding zaman dulu Yang mungkin tidak ada semen atau semennya sedikit gitu ya Jadi air itu cepat sekali masuk ke dalam rumah Jadi kita perlu mengupas Kemudian mengganti plaster yang baru, aci yang baru Dan diselesaikan dengan cat primer dan cat eksterior Balaupun interior yang bagus gitu ya Nah yang keempat, sebetulnya ini kasus saya Yang sekarang saya lagi membangun satu rumah Dengan meninggikan lantainya Tetapi seluruhnya ada di bawah Jadi si tanahnya itu bertemu langsung dengan ding-ding Ini juga menjadi, bisa menjadi penyebab ding-ding anda lembab gitu Nah ingin tahu bagaimana solusinya? Simak video berikut Tadi kan seluruhnya di bawah disini Kemudian kita naikkan ke sini Supaya efisien, tadinya seluruhnya di atas Tapi kurang efisien Jadi kita naikkan dulu batak sampai sini Kemudian nanti kita cor Sebelum naik batak ke atas kita cor Supaya si air itu tidak naik ke ding-ding batak Jadi tidak lembab Nah ini semua sudah dikasih bekisting Kita kasih ram Atau pembersihan satu lapis Nanti kita cor Ini sudah dibekisting Nah ini jadinya Corcoran kemarin Untuk Supaya tidak lembab ke atas Ini sudah jadi Sebetulnya ini bukan slug Ini corcoran Semua ding-ding kita pakai itu Nah demikian tipsnya Kalau anda ada komentar, pertanyaan Silahkan komen atau bisa whatsapp juga ke saya Kontakt saya ada di deskripsi Silahkan ditanyakan apapun mengenai arsitektur Mudah-mudahan bisa saya jawab dan memberikan solusinya Oke terima kasih sudah menonton video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tambah loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya